Masyarakat awak sebenarnya lah tahu sejak lama ada peninggalan diniak moyang kita di Bukit Barisan. Artinya di tahun nantasabui sampai 1100 tahun sebelum Masyai itu. 2100 sebelum Masyai itu. 2100 sebelum Masyai itu. Lah ada. Ulang. Minangkabau. Yap. Terima kasih telah menonton. Selamat menonton. Selamat menonton. Selamat menonton. Dalam budaya alam Minangkabau membangkit batang tarandam. Nusana di kesempatan kini ko Nusana kita insya Allah akan membahas tema takai data-data aktual asal usul Minangkabau. Dan untuk membahas tema kita kini ko Nusana kita ala bahasamu narasumber kita ya ala dirdu sedio. Bahasamu kami ada mak dokter Cefuliazan mak tuanku mangkudun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bekari Sulaiman sehat Alhamdulillah Dan tadi Di awal Dibuka puluh Dibawaan oleh Darajo Intan Alhamdulillah Masih senantiasa Diskusi kita Dengan alunan Dari Darajo Intan Mak kok menarik Orang kalau mancari Ini lah katikunya tahu dengan identitas dirinya Pasti ingin tahu Dan Di samakin hari Samakin kakin ini Ternyata perhatian dari Katakanlah anak kamar Nakan mamak Alhamdulillah Dan Ada beberapa di media sosial Kita mancari Perhatian dalam bentuk penyampaian informasi Kita kait data-data Ataupun asal-usul orang Minangkabau itu Dan memang Untuk Kami Inan kelahiran Sembilan puluh Sembilan puluhan lah Atau Sembilan enam Sembilan tujuh Sampai Dua ribu Rasanya Di SD Kami masih ada Baraja itu Generasi Z Siap orang ini Iya Generasi Z itu Ketika kami SD Kami masih Masuk Pelajaran Budaya Alham Minangkabau itu Menjadi mautan lokal Ketika itu Di SD Nah Kalau tidak salah Bukunya itu Ada Warna biru Kalau tidak salah Kalau tidak salah Pengarangnya Pak Zulkarnain Kalau tidak salah Dan memang Disinan memang Ada di menceritakan Asal-usul Minangkabau Kemudian beberapa Petah petiti Dan katunan ampe Itu Tidak ada Ketika itu Yang pelajari SD Memang Dia mengatakan Asal-usul Minangkabau itu Berawal dari Pertarungan kabau Antara kabau gadang Jawa anak kabau Nah ketika itu Ada orang yang dari luar Masuk ke Minang Ingin katanya Mungkin Mambik wilayah Katakanlah Begitu Akhirnya orang Minang Kearifan lokalnya Tidak menyukai Pak Parang Akhirnya Aduh akannya Tetap Pak Parang Jadi tapi Walaupun dimenangkan Tapi tidak ingin Menganggap lawan Nah Kini kita Tanya sama Mak Dan kita tahu Mak Tengku Mangkudun Adalah dokter Tambo Tambo Disertasi ya Mak Tambo ya Mak Kita tahu Tambo adalah Sumber Asli dari Minangkabau Nah Baah sabar nanya Tambo Tentang asal-usul Kita orang Minangkabau Iya Tambo adalah Tuturan adat Tuturan yang disampaikan Setiap upacara adat Baik Manta Marapula Sampai Batagak Pangulu Batagak Gadang Dituturkan tentang Tambo Sebagai Konstitusi Undang-Undang Dasarnya Minangkabau Kalau Berpedoman kepada Tambo Sebagai sastralisan Awak Tidak bisa memastikan Waktu Karena Dalam Tambo itu Garis waktu itu Tidak bisa Kita patok Berarti Tidak ada penulisan Keterangan waktu Dalam Tambo Seluruhnya Jomajas Jokiasan Kato Kieh Kato Bayang Nah Sabananya Lah ada Data-data Yang lebih aktual Yang ditemukan oleh Para sejarawan Para Aktual Artinya Terbaru Terbaru Terhangat Terhangat Walaupun lah Masuk dua tahun Seperti ini Iya Apa tuh mak data Yang disubuhan Jadi Masyarakat awak Sabananya Lah tahu Sejak lama Ada peninggalan Nenek moyang kita Di Bukit Barisan Di penggunungan Bukit Barisan Di Sumatera Ada ribuan Batu Batu Nandiukia Orang Arkeologi Menhir Menhir itu Batu Panjang Itu ditagakkan Ada ukiran Ukirannya Kemudian Arah Tagak Batu Itu Susun Menghadap Gunungungan Gunung Sago Itu Ada di Kecamatan Bukit Barisan Seribu Labiah Bahkan Di Ibu Kota Negara Langka Tigo Indonesia Kota Tinggi Itu ada Tigo Ratui Sabaleh Menhir Dan Ada Penggalian Dari Arkeolog Dosen Sarjana Arkeologi Di Universitas Andalas Dan Universitas Negeri Padang Yanglah Menemukan Waktu Konkret Berdasarkan Uji Radio Karbon Itu Uji Kimia Yang bisa Mencari Waktu Sebuah Benda Temuan Itu Dari Kerangka Jenazah Di bawah Menhir Itu Nah Itulah Dilaporkan Banyak Jurnal Ilmiah Arkeologi Mengecekkan Berasa Jenazah Itu Berusia 2130 Tahun Sabalun Masihi Sampai 2070 Tahun Sabalun Masihi Artinya Ampe 1100 Tahun Labiah Dari Masa Wakini Artinya Di Tahun Nantas Sabui Ampe 1100 Tahun Sebelum Masihi Itu 2100 Sebelum Masihi 2100 Sebelum Masihi Itu Alah Ado Minangkabau Dan jumlahnya Tidak Seketik Ribuan Artinya Jenazah Yang ditemukan Oleh Arkeolog Itu Banyak Batu Tagaknya Yang Banyak Yang Digali Jenazah Baru Sekitar 78 Dari Duo Menhir Padahal Menhir Itu Banyak Yang Yang Di Uji Baru Dari Satu Dua Menhir Yang Ditemukan 2100 Tahun Sabalun Masehi Apakah Tambo Salah Tidak Tambo Itu Berisi Kiasan Dan Tidak Punya Tidak Garis Waktunya Tidak Waktu Tapik Nah Awak Bersangka Baik Kan Inek Moyang Itu Baru Baru Ditinggalkan Dalam Bentuk Sastralisan Tambo Itu Menjelaskan Secara Kiasan Dan Awak Mengerti Menerjemahkannya Atau Menastirkannya Nah Temuan Dari Sarjana Arkeologi Para Dosen Dari Universitas Di Sumatera Barat Itu 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 adalah Data Aktual Bahwa Di Buki Barisan Itulah Hadu Masyarakat 2000 Tahun Labiah Sebelum Masyarakat Artinya Adalah Tampek Bapijak Orang Minangkabau Di Daerah Kitu Adalah Buki Barisan Ya Diatih Buki Barisan Kalau Mencari Kapan Dapet Para Sejarawan Diantara Namo Minangkabau Asa Namo Minangkabau Minakamwa Minakamwa Itu Dalam Lembaran Lembaran Suci Agama Hindu Namunya Mandala Minakamwa Itu Artinya Pilar Naga Atau Puncak Naga Atau Gunwang Nago Kato-kato Tercetus Di Bukit Barisan Tema 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 Kato-kato Itu Tertulis Di Lembaran Lembaran Suci Agama Hindu Tentang Tentang Puncak Puncak Nago Gunung Nago Berarti Di Agama Hindu Ada Kitab Suci Lembaran Lembaran Ada Kato-kato Yang mirip Minangkabau Batua Dan Itu Menurut Para Ari Sejarah Antara Lain Profesor Muhammad Hussein Nainar Dari Madras India Adalah Asal Namo Minangkabau Artinya Masyarakat Di Puncak Bukit Barisan Bukit Barisan Namanya Puncak Nago Ada Beberapa Tampek Di Minangkabau Namanya Gunung Nago Jadi Kato Minangkabau Yang artinya Puncak Nago Atau Pilar Nago Itu Sama Minangkabau Dake Minangkabau Dan Ada Nagari Nagari Atau Kampung Kampung Namo Gunung Nago Nah Itu Perlu Kerja Lanjutan Dari Para Sejarawan Sejarawan Tam Ahli Bahasa Meneliti Sebabnya Namo Gunung Nago Bahkan Di Bukit Barisan Itu Banyak Masyarakat Mendirikan Menhir Jadi Kalau Kita Kalau Cuk Kologi Kan Itu Gunung Nago Menjalihkan Asa Nenek Mojang Itu Tapi Perlu Kesepakatan Sejarawan Bahasa Alih Alkeologi Akademisi Artinya Jejak Hidup Hingga Membaca Jejak Cuma Caranya Menyatukan Pazel Cocok Itu Ilmu Pazel Itu Ilmu Enak Buda Tapi Ilmu Arkeologi Itu Lah Membuka Mato Nenek Moyang Itu Lah Hado Ampe Ribu Tahun Yang Lalu Di Bukit Barisan Itu Data Aktual Yang pertama Kita Ternyato Kato Minangkabau Itu Yang Tercetus Dalam Kitab Agama Hindu Minangkambua Artinya Pilar Nago Dalam Artinya Kemudian Dikaji Lebih Jauh Ada Beberapa Kesamaan Namo Itu Nago Itu Di daerah-daerah Yang ada Di Minangkabau Yang kedua Pula itu Mak Data Tentang Minangkabau Kampar 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 Kapuabarui Daerah Kampar 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 Itu Dalam Bahasa Inggris Bukit Barui Bukit Barui Itu nama Sementara Di Minangkabau Atau Di Sumatera Sendiri Ada Negeri Barui Yang Data Terbaru Itu Adalah Pendapik Dari Ilmuwan Eropa Mengecekan Bahasa Zat Untuk Mengawetkan Mumi Di Piramid Itu Dari Kapuabarui Artinya Lahaduh Perdagangan Kapuabarui Dari Sumatera Jauh Perdagang Mesir Itu pun Terjadi Di Era Pendirian Piramid 2100 Tahun Sebelum Masih Itu Karena Yang Cuma Punya Piramid Adalah Orang Mesir Di Piramid Itu Ada Mumi Jenazah Yang Tradisi Mumi Itu Cukahnya Orang Mesir Piramid Mumi Ada Di Bebagai Tempat Tapi Mumi Di Mesir Itu Dikecekannya Bahasa Bahannya Menggunakan Kamfar Yang Diambil Dari Daerah Sumatera Atau Borneo Atau Kalimantan Nah Kemudian Ada sejarawan Kita Mengecekan Baraso Minangkabaw Itu Asanya Dari Binanga Kamfar Binanga Kamfar Itu Artinya Pertemuan Hulu Sungai Kampar Atau Tempat Tumbuhnya Pohon Kamfar Kamfar Itu Kapuah Barui Nah Itu Dua Temuan Yang Barangkali Paraluk Pasamuan Memahaminya Ada Mesir 2100 Tahun Sebelum Masehi Lah Mendirikan Piramid Ada Mumi Di Situ Yang Menggunakan Kapuah Barui Dan Kapuah Barui Itu Cuma Ada Di Sumatera Dan Kalimantan Nah Dan Kamfar Atau Kapuah Barui Itu Digunakan Orang Mesir Dan Kito Manggalehnya Kapuah Barui Lahado Kemenyan Lahado Itu Dari Minangkabaw Dari Sumatera Itulah Data-data Aktual Yang Perlu Yang Hulu Kampar Adalah Muarotakui Candi Muarotakui Hulu Sungai Kampar Dan Bukit Barisan Itu Termasuk Hulu Sungai Kampar Seluruh Sungai-sungai Di Timur Sumatera Itu Hulunya Di Bukit Barisan Berarti Kalau Emang Kehidupan Di Bukit Barisan Ketiko Itu Sumber Ayahnya Di Bukit Barisan Di Hulu Kampar Sungai Kampar Sumber Kehidupannya Sumber Kehidupannya Di Hulu Sungai Kampar Nah Mbak A Dengan Informasi Yang Adu Katonya Berasal Dari Dalam Tambu Yang Mengatakan Pertarungan Itu Mbak Iya Awak Harus Ikhlas Mengecikkan Barisan Yang Disampaikan Nenek Moyang Itu Mungkin Tafsirannya Ada Samporono Kalau Balik Ke cerita Adukabau Sabananya Cerita Adukabau Itu Manjalehan Sanamu Nagari Minangkabau Jadi Kari Suleiman Di Minangkabau Ada Sebuah Nagari Namanya Minangkabau Dake Tanjung Sungai Yang Di Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Di Sumatera Barat Ada 1035 Nagari Salah Satu Nagari Itu Namanya Minangkabau Cerita Adukabau Menjalehan Tentang Asanamo Nagari Minangkabau Di Sabalahnya Ada Nagari Simpuru Sabalahnya Ada Kampung Sijanget Itu Ada Sawah Siambek Dan Batu Kiliran Taji Ampe Tampai Itu Yang Dijalihkan Dalam Cerita Adukabau Kalau Sumber Cerita Adukabau Memang Di Nagari Minangkabau Tapi Sumber Asal Orang Minangkabau Dari Pariangan Tapi Ada yang Menafsirkan Yang Bersumber Dari Pariangan Itu Adek Adek Minangkabau Memulau Dari Pariangan Sedangkan Orangnya Alhadu Sabalun Sabalun Sumber Adatku Adudi Dari Negari Pariangan Sebab Negari Adatku Kan Tagak Sesudah Islam Faham Negari Adat Dikatakan Tagak Sesudah Islam Undang Negari Mengecekkan Negari Tagak Kalau Ada Balai Ada Musaji Negari Bampik Suku Balai Musaji Carat Negari Itu Ditegakkan Oleh Masyarakat Yang Sudah Islam Maka Negari Adat Itu Tumbuh Setelah Islam Datang Abad Ketujuh Pada yang Capek Abad Ketujuh Masyai Sementara Penggalian Arkeologi Tadi Mengatakan Pasok Jenazah Atau Kerangka Yang Ditemukan Di bawah Menhir Umumnya 2.100 Tahun Sebelum Masyai Ada Rantang Waktu 2.800 Tahun Sampai Datangnya Islam Artinya Bisa Kita Map Ternyata Minangkabau 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 Asal Usulnya Kalau ingin Dikaji Bukanlah Asal Usul Orangnya Tapi Asal Usul Peradaban Betul Kalau Asal Usul Peradaban Minangkabau Adat Minangkabau Itulah Dari Pariangan Yang Sebelumnya Alah Aduh Penduduk Disitu Kalau Ingin Memperluas Arti Peradaban Di Menhir Itu Ditemukan Oleh Sarjana Seni Sekian Ukiran Di Rumah Kadang Artinya Ukiran 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 Itu Merupakan Hasil Karya Orang Yang Alah Aduh Di Bukit 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 Kini Daerah Minangkabau Berarti Minangkabau Mudo Daripada Orangnya Mak Namonya Mudo Istilahnya Baru Muncul Iya Berarti Berarti Gini Atau Namo Itu Pernah Dalam Bunyi Yang Bebeda Ada Sabaleh Versi Namo Batu Di Palembang Yang Bertahun 683 Masehi Masih abad K7 Dan Mungkin Islam Masuk Masuk Itu Sekian Versi Namo Ada Yang Bisa Kita Hubungkan Namo Minangkabau Minang Atamwan Atau Minang Akanfar Atau Pandapik Dari Sultan Muhammad Zain Berarti Pinangkabu Atau Van Dertuk Dari Belando Pinangkabu Pinangkabu Itu artinya Tanah Pangkal Atau Tanah Pangkal Orang Minangkabau Itu Di Puncak Bukit Balisan Tadi Di Menhirnan Ribuan Tadi Berarti Kalau Ingin Membahas Minangkabau Asal Usul Minangkabau Awak Berarti Harus Fokusnya Bukan Asal Usul Orang Fisiknya Tapi Kedalam Bentuk Arah Pemikiran Kebudayaannya Yang itu Berawal Dari Pariangan Kalau Adatnya Dari Pariangan Nah Asal Parianganku Dulu Sampainya Tibur Disiko Siapa Mbah Kalau Dalam Tambokan Diurekan Di Pariangan Itu Dari Datuk Dinalausati Sampai Datuk Suri Dirajo Kemudian Datang Sri Maharajo Dirajo Sebagai Minantu Kalau Cerita Tambok Itu Serima Arjo Dirajo Yang Kemudian Menurunkan Datuk Ketumangguangan Dan Ada Lain Napaknya Namanya Datuk Perpatih Nasabatang Tataran Adat Aturan Adat Datuk Datuk Yang Menagakkan Di Pariangan Jadi Mak Koko Banyak Ingin Di Bilik Apalagi Banyak Dan Bercampur Tambah Tambah Tadi Sempat Menanggah Namo Sri Maharajo Dirajo Kita Tahu Bahasa Nak Batik Urang Maharajo Dipang Maharajo Dirajo Dirajo Maharajo Pokoknya Ini bagi Daerah Kalau Maharajo Dirajo Itu Kamari Dipang Itu Ke arah Cino Ke arah Benua Eropa Benua Yang Kanagari Barat Tapi Tahan Dulu Maharajo Alif Nah Tapi Tahan Dulu Dan Kami Dalam Budaya Alam Minangkabau Membaki Batang Taran Masih Bahasamu Kami Dalam Budaya Alam Minangkabau Membangki Batang Taran Dan Topik Pembahasan Kita Pada Kesempatan Kinikos Adalah Data Data Aktual Asal Usul Minangkabau Dan Kita Membahas Bahas 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 Bersama Kita Di studio Ada Mak Dr. Sefoli Azan Atau Mak Tuan Kuman Kudun Tadi Kita Mula Mula Nambah Panganan Mula Buka Agak Jarang Jarang Kain 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 Mula Lampak Mungkin Seketik Banyaknya Mak Tadi Anang Ada Kato Namo Sri Maharajo Dirajo Nanda Tangka Nagari Pariangan Yang Nagari Pariangan Allah Adu Sabalun Sri Maharajo Dirajo Datang Datang Inyo Manikah Jadi Menantu Disitu Jadi Sumandonya Jadi Menantulah Sumandonya Datuk Suri Dirajo Suri Dirajo Dan Manikah Sama Anak Anak Datuk Suri Dirajo Dunsanak Suri Dajo Maharajo Dirajo Nah Kalau Ingin Mencari Lihat Asal Usul Orang Pernah Dapak Informasi Asal Usul Datuk Sri Maharajo Dirajo Yang Maka Orang Nyo Punya Bersana Batigo Nah Maharajo Alif Dipang Sama Seri Maharajo Dirajo Nah Maharajo Dirajo Tiba Kedera Hawa Nah Dipang Itu Tiba Kedera Cino Alif Kaben Arum Nah Romawi Ketiko Itu Ada nama Informasi Asal Orang Batigo Bersana Aku Dari Mama Karena Pembicaraan Takai Asal Usul Orang Tigo Agak Mulai Malu Asli Kini Mak Bola Liar Kini Jadi Ada Yang Harus Kita Dudukkan Pertama Dulu Jadi Mak Cerita Tentang Maharajo Dirajo Tentang Tigo Berusana Maharajo Alif Maharajo Dipang Maharajo Dirajo Ada Di Dalam Tambo Tambo Itu Tuturan Lisan Tadi Sebagai Tuturan Lisan Tambo Tidak Bisa Dikabek Tidak Bisa Dikatkan Garis Waktu Kemudian Yang Kedua Yang Harus Dipahami Tambo Itu Isinya Majas Kiasan Bahkan Namu Maharajo Alif Sendiripun Itu Banyak Yang Menafsirkan Itu Kiasan Bukan Namurang Sabananya Tapi Itu Sebuah Majas Bahwa Cari Toko Hadir Setelah Islam Sebab Kato Alif Itu Kato Baswara Dan Hanyo Lahir Dari Kalangan Islam Maka Tambu Itu Hadir Sesudah Islam Datang Abad Ketujuh Atau Pali Yang Indah Sekitar Abad Sabaleh Masehi Itulah Masyarakat Minangkabau Yang Beradat Yang berkebudayaan Minangkabau Dengan Adat Minangkabau Yang Adul Kini Nah Maka Kita Bisa Mengatukan Adat Basan Isara Itu Batua Tak Jadi Sejak Awal Minangkabau Awal Minangkabau Nama Minangkabau Yang Berkebudayaan Islam Artinya Yang Allah Tersentuh Dengan Islam Paryangan Yang Tersentuh Dengan Islam Bukan Paryangan Yang Hadir Sebelum Islam Dan Apalagi Dengan Kehadiran Masyarakat Yang Allah Adul Sebelum Paryangan Itu Ternyata Daerah Kau Allah Ada Penghuninya Jawa Sebelum Paryangan Itu Itu Kedua Paryangan Kau Jawa Sebelum Islam Itu Datang Dan Ketiga Paryangan Kau Tersentuh Dengan Islam Dan Mendirikan Negari Pertamu Dengan Landasan Islam Yang Negari Dengan Landasan Islam Itu Ataupun Peradaban Dengan Landasan Islam Itu Yang Disabit Dengan Minang Kabau Balik Kepertanyaan Mbak Yang Asah Uswa Sri Maharajud Derajo Kalau Memang Bukan Sebuah Kiasan Katakanlah Memang Orang Yang Datang Jawa Dari Nun Ada Fisik Sri Maharajud Derajo Alif Pun Ada Fisik Dipang Pun Ada Fisik Dima Asah Uswanya Mangkonya Tibo Manapi Ke Daerah Kitu Di Padangan Itu Data Sejarah Halun Basobo Tentang Yang Benamu Maharajud Alif Maharajud Dipang Kalau Namo Maharajud Dirajo Dipakai Oleh Beberapa Orang Itu Yang Perlu Pahami Kato Maharajud Dirajo Itu Bahkan Basobo Di Sebuah Arca Yang Disumbangkan Oleh Majapahit Ke Dharma Seraya Itu Arca Atau Patuang Dari Aditya Warman Di Disitu Ada Tulisan Maharajud Dirajo Itu Satu Itu Data Artifak Sejarah Tapi Itu Tahunnya Sangat Mudo Baru 600 Tahun Tahun 1000 Amper Ratus Sekian 1000 Amper Ratus 75 Artinya Bah Kato Maharajud Dirajo Itu Ada Dalam Data Artifak Sejarah Tapi Ada Dalam Tambo Tementara Maharajud Alif Cuma Ada Dalam Tambo Awak Anda Bisa Mencari Atau Alunado Data Sejarah Tentang Maharajud Alif Dan Maharajud Dipan Berarti Bisa Dikatakan Seri Maharajud Dirajoko Bisa Dikatakan Adu Fisik Atau Mungkin Samunamo Dengan Kerajaan Majapahit Itu Yang Dikenal Di Orang Di Perangan Itu Aditya Warahman Itu Memakai Pulau Gala Maharajud Dirajo Lalu Bisa Kita Katakan Orang Samun Kalau Kita Balik Ke Cerita Tambo Maharajud Dirajo Kalau Kita Burik Ke Datuk Perbatian Nasabatang Itu Diperkirakan Abaik Kasabaleh Kalau Kita Mengecekan Abaik Kasabaleh Sezaman Syekh Burhanuddin Di Kuntu Kampar Yang Mengembangkan Islam Ke Batu Ampa Ke Bonjo Dan Ke Pariaman Maka Maka Misalkan Jalin Hubungan Sejarah Antara Syekh Burhanuddin Kuntu Kampar Seri Maharajud Dirajo Mendirikan Negeri Di Pariangan Abad Kasabaleh Negeri Ada Pariangan Kok Menanggapkan Seri Maharajud Dirajo Datuk Suri Dirajo Seri Maharajud Dirajo Datuk Suri Dirajo Seri Maharajud Dirajo Artinya Orang Yang Berdatang Kamari Tadi Menjadi Partner Datuk Suri Dirajo Dalam Menagaan Negeri Pariangan Berarti Sabalun Islam Tersentuh Kan Negeri Pariangan Peradaban Pun Terpakai Disini Nah Awak Bersangka Baik Peradabannya Itu Klop Islam Sehingga Islam Mudah Ditarimu Karena Lahado Tuturan Sabalun Tentang Sesuatu Nanbana Tuturan Labiatur Daripada Adek Basandisara Itu adalah Adek Basandis Kananbana Kamenakan Barajuka Mamak Mamak Barajuka Pangulu Pangulu Barajuka Mempakaik Barajuka Kananbana Nanbana Badiri Sandirinyo Itulah Agamu Sabalun Islam Datang Nanbana Badiri Sandirinyo Aduh Seorang Doktor Mengecekan Itu Agamu Sabalun Islam Nalah Mengenal Dengan Tauhid Ketika Islam Datang Islam Mudah Diterima Sama Agama Sebelumnya Embryo Dari Islam Itulah Dulu Sabalun Wujud Fisik Islam Datang Bisa Jadi Sangat Jaleh Barasuh Islam Itu Masuk Keminangkabau Tidak Mengalami Konflik Berarti Pemahaman Ayat Kauniyah Alam Tekambang Jadi Guru Itu Menjadi Landasan Hidri Orang Di Negeri Pariangan Itu Sebelum Islam Datang Dan Ketika Ayat Kauniyah Tidak Bertentangan Ayat Kauniyah Jadi Gitu Bisa Kita Ambil Tarik Mantap Inspirasi Penjelasan Kari Suleyman Artinya Alam Tekambang Jadi Guru Yang Ada di Minangkabau Itulah Yang Ayat Kauniyah Dan Itulah Yang Melahirkan Agamu Nanbana Sebelum Islam Datang Nanbana Dalam Bahasa Minangkabau Katiko Mupake Barajukkan Nanbana Nanbana Berdiri Sendirinyo Nah Disitulah Islam Itu Mulus Masuknya Keminangkabau Karena Mereka Belajar Ke Ayat Kauniyah Alam Tekambang Jadi Guru Nah Barangkali Kecil orang Cokologi Tapi Alunado Data Mengecekkan Bahasa Nenek Moyang Yang ada Di Bukit Barisan Yang Mendirikan Ribuan Menhir Mengalami Konflik Dengan Kedatangan Islam Alunado Data Satupun Islam Konflik Dengan Nenek Moyang Awal Itu Kecuali Konflik Dalam Padri Ketika Ada Orang Bajudi Dalam Artian Beberapa Tradisi Yang Mungkin Nggak Tasarobuk Mungkin Dalam Cara Pemahaman Yang Apa Katakan Alam Tekaman Dari Guru Itu Tasobuk Diat Kolia Artinya Ingin Baratasi Dulu Nggak Simak Sabar Nanya Singgungan Sabar Nanya Muda Itu Bukan Suatu Perperangan Yang Bertentangan Sabar Nanya Ambo Sangat Yakin Bahwa Masuk Islam Awal Kaminang Kabau Itu Tidak Tidak Membawa Konflik Yang Pertama Caru Islam Masuk Itu Sejak Dulu Awak Tau Tidak Dengan Peperangan Termasuk Di Nusantara Termasuk Di Sumatera Islam Itu Masuk Tidak Dengan Penaklukan Itu Yang Kedua Ayat Kauniyah Yang Dipahami Di Minang Kabau Sebagai Alam Takambang Jadi Guru Itu Rasanya Sangat Klok Sangat Singkron Ajaran Islam Tidak Sulit Bagi Masyarakat Yanglah Hidup Selaras Dengan Alam Untuk Menerimu Ayat Kauniyah Yang datang Dengan Islam Iya Jadi Ayat Kauniyah Dalam Alam Takambang Menjadi Guru Dengan Datangnya Al-Quran Sebagai Ayat Kauniyah Itu Batamu Dalam Bikiran Orang Minang Jadi Kalau Orang Mengecekan ABS SBK Itu Baru Zaman Padri Ambo Yakin Jauh Dari Sabalun Itu lahado Adat Bahasa Disarak Cuma Tidak Diberi Ungkapan Dalam Tandap Tetik Adat Bahasa Disarak Yang Jalih Mereka Menerima Islam Tidak Dengan Konflik Yang Berdarah Darah Mak Yang Dipahami Oleh Orang Masyarakat Negeri Padangan Sabalun Islam Datang Itu Selalu Dikaitkan Dengan Keyakinan Yang Ada Di Kerajaan Yang Berjaya Ketika Masuk Itu Dan Memang Kita Tahu Ada Kerajaan Maju Pahit Sriwijaya Kalau Tidak Salah Ketika Itu Apakah Turang Itu Sezaman Dan Memang Pemahaman Ataupun Keyakinan Kerajaan Kerajaan Gadang Itu Mempengaruhi Negeri Padangan Ketika Itu Kalau Tidak Masraya. Lahado Minangkabau. Berarti, Mak, kalau kita, tersinggungan tadi, kata-kata Pagaruyong. Paryangan, Pagaruyong. Pagaruyongnya Paryangan. Kok dua hal berbeda, Sabana? Batu lah. Tampeknya berbeda, waktunya berbeda. Paryangan itu, Lahado sekitar abad ke-9, sebelum, abad 9 Masehi. Paryangan? Iya, Paryangan. 9 Masehi. 9 Masehi. Kalau Islam abad ke-7 masuk ke Sumatera, di Samudera Pasai, Malikul Saleh. Abad ke-9 itu Paryangan Lahado. Abad ke-7 Masehi. Islam masuk lewat Sehburhanuddin Kuntu Kampar. Bukan yang diulahan ya. Itu, Pagaruyong itu hadir baru abad sampai Masehi. Jadi jarak Paryangan Pagaruyong itu 6 abad. 600 tahun. Cukup panjang. Berarti Sabalun Pagaruyong itu aduh Minangkabau itu lah aduh. Minangkabau itu lah aduh. Nagari-nagari. Federasi Nagari-nagari. Bantuk rumah orang katika itu Bantuk rumah gadang Pagaruyong itu nama? Nah, itu Tidak bisa membaca baik. Alun aduh datanya. Karena kan dikaitkan Cirikas Minangkabau itu adalah rumah gadang. Betul. Yang ada di Pagaruyong. Sedangkan, Kalau dikatakan Minangkabau itu cirikas yang adalah Pagaruyong, Minangkabau kok lah lebih tua daripada Pagaruyong. Betul. Kalau bicara tentang Pariangan, Ada peninggalan Tokoh Pariangan itu Balai yang panjang gini. Itu bantuknya lah Bantuk rumah gadang. Balai yang dibangun di Tantejo Garhano. Berarti Sabalun Ada Raja-raja di Pagaruyong itu. Itu kerajaan Pagaruyong, Mak. Suku Kota Pilihan Bodhi Caniago. Dato' kata mengunggang Dato' Perpatih dan Sabatang Al-Hadu. Kalau kita urutkan nama kerajaan itu dan di Pariangan itu namanya Pesumayan Kota Batu. Perkiraan abad ke-9. Abad ke-Sabalih masuk Islam. Kemudian orang dari Pesumayan Kota Batu jalan ke Limau Kaum. Ada kerajaan lah. Kecil di Limau Kaum. Kemudian kerajaan Bungo Setangkai. Itu perjalanan dari abad ke Sabalih sampai abad ke Tigo Balih. Kemudian darmas raya abad Tigo Balih. Abad sampai Balih baru Pagaruyong. Berarti di Pariangan itu muncul kerajaan-kerajaan salah satu kerajaan adalah Kerajaan Pagaruyong. Bisa dikata di Padiangan itu? Bukan. Di Pariangan itu kalau disebut kerajaan namanya kerajaan tadi bilang Bungo Setangkai? Bukan. Bungo Setangkai ada limau kaum. Kota tadi kalau salah Ujuangnya. Iya. Oke, Mak. Jadi antara dari Pariangan Pagaruyong pernah ada konflik atau kan begitu? Mereka beda zaman. Beda zaman artinya kan lebih dulu Pariangan. Pariangan itu abad ke-9 Pagaruyong 500 tahun. 500 tahun dalam artian yang orang Pariangan itu kan tidak apa, Mak? Tidak hilang ketika Pagaruyong ada. Iya, itu yang Pagaruyong itu sebagian keturunan Pariangan juga. Keturunan Pariangan itu menyebarkan berbagai negari Ketigo Luha dan mendirikan limau kaum kemudian bunga setangkai itu keturunan dari Pariangan termasuk yang Paiika Agam yang Paiika 50 tahun. Jadi adat dari Pariangan itu menyebar Ketigo Luha. Berarti Luha Allah Ado sebelum Pagaruyong? Iya, lebih dulu Luha itulah taga Ketigo Pariangan Menagaan Adat. Berarti Luha itu bukan berasal dari si Pagaruyong yang memekarkan. Bukan, Pagaruyong itu dari Pariangan. Keturunan kesekian dari Pariangan. Itu yang membentuk Luha 50 Luha Agam Luha Tanah Data. Kalau kita lihat Pariangan itu sangat diperkirakan abad ke-9. Abad ke-9? Pasumayan Koto Batu. Pasumayan Koto Batu. Itu abad ke-9. Kemudian Luha dan Rantau itu sekitar itu. Sekitar abad 9-7. Luha 63 Tanah Data 50 Haji Agam itu masuk itu. Dan yang menyebar Ketigo Luha itu adalah mereka yang dari Pariangan ini membawa adat itu. Basinggongnya dengan Pagaruyong? Itu 500 tahun kemudian. Jadi sesudah Pasumayan Koto Batu mereka melanjutkan kehidupan lah. Kehidupan di Tigo Luha lalu di Limau Kaung perkiraan abad Kasabaleh kemudian Kerajaan Bungu Setangkai dua balai abad Tigo Balai baru muncul Dharma Seraya dan abad Ampe Balai baru Pagaruyong Aditya Warman 500 tahun sesudah Pariangan perkiraan Nanjaleh mereka bukan sezaman dan itu keturunan kesekian dan Pagaruyong itu menyatakan bahwa Luhak Nantigo itulah Bapangulu maka Rajo itu dirantau itu undang-undangnya Luhak Bapangulu Rantau Barajo itu kesepakatan antara masyarakat penghulu di Tigo Luhak Kerajaan Artinya setelah terpetakan sendiri bahasanya daerah Luhak Nantigo itu daerahnya Panghulu sedangkan daerahnya Pagaruyong daerah Kerajaan itu daerahnya Rajo yang daerah Pagaruyong kok diisi oleh dari pacaran Nantigo tadi orang-orang tujuh yang masuk Kasinanda atau orang-orang luar yang memang jadi penghuni Pagaruyong kalau cerita Pagaruyong itu bermula dari Aditya Warman Aditya Warman itu anak dari Dara Petak Dara Petak itu Dara Jingga ada dua putri dari Dar Masraya itu yang dibawa di Kebu Anabrangka Majapahit itu tahun 1286 ketika ekspedisi Pamalayu nah yang Dara Petak itu jadi Permaisuri Radian Wijaya di Majapahit kemudian Dara Jingga jadi istri salah seorang menterinya Dara Jingga aku beranak Aditya Warman Aditya Warman anak Dara Jingga anak orang Dara Masraya orang Minangnya karena Dara Masraya aduh jawa sebelum pagur yang aduh iya ketikanya balik ke Pagaruyong Kasaru Aditya Warman aku kan anak Dara Jingga apanya yang dari menteri Majapahit Majapahit ini menagaan Pagaruyong mandihnya orang keturunan dari Masraya yang dari Masraya itu berasal dari Majapahit atau enggak itu cerita lain lo tuh Majapahit aku kan abad K-6 abad K-6 abad K-9 300 tahun panjangnya jarahnya agak banyak yang tertutupi para lu mungkin posisi dua tentang asal-usuhnya Dara Masraya dengan Majapahit kalau singgungan antara Pagaruyong Majapahit aduh Aditya Warman anak Dara Jingga yang ini bahasa Dara Masraya itu orang-orang menteri yang ada di Majapahit nah ketika Aditya Warman datangkah Pagaruyong apa yang dilakukan apakah langsung jadi orang Minang inyalah orang Minang carohidiknya berarti Minang iyalah sama Paryangan kan lah keturunan kesekian jadi adat yang sudah menyebar katigo luha itu juga adat yang dipakai di Aditya Warman harusnya artinya Aditya Warman bisa dikatakan punya suku orang Minang iyalah karena amat Jara Jingga itu orang Minang iyo masalah sukunya dari kalau orang orang kerajaan kan mengecekkannya orang Melayu suku Melayu ada yang mengecekkan enggak usah lah kita bersuku soap suku itu untuk rakyat jadi ada dua pendapik kalau masuk akini ke barisan keluarga kerajaan mereka mengatuhkan sukunya itu tapi ada yang mengecekkan kami enggak usah lah bersuku soap itu akan diperebutkan oleh rakyat kira-kira apa itu berarti kata-kata ini mengatakan wah suku Melayu sajolah sedangkan suku itu biarkan rakyat itu masuk ke dewasaan sabar nanya karena tidak ingin nanti masyarakat mengecek karena kata-kata rakyat salah satu suku akan terjadi kecemburan sosial mulai-mulai tapi kok memang butuh di sendok itu lah mungkin ujung Jawa katukul gitu kok dan lihat kata cerita aktual yang tadi yang adalah data aktual tentang asal-usul Minangkabau itu tidak hanya berasal dari tambo dan pemahaman kita tentang tambo harus kita perbaharui harus kita aktualkan belum bahasanya tambo itu bukanlah tulisan tapi tuturlisan yang tidak ada kaitan waktu dan kedua itu bukan kata sebenarnya dalam artian itu adalah kias dan majas kiasan kieh kato bayang kieh kato bayang kemudian apa tadi kalau kita memicirkan asal-usul Minangkabau yang kita pahami bukanlah asal-usul orangnya yang dari ma tapi peradaban Minangkabau itu yang tersentuh dengan Islam tadi yang berasal dari pariangan tadi yang kita pahami betul sekali betul untuk cari yang kabau baradu itu sejarah nagari Minangkabau Minangkabau simpuru simpuru si jangat salasiambek batu kiliran taji limau tampe limau tampe di kecamatan rambatan dan kecamatan sungai cocok Alhamdulillah dan insyaallah aku bisa sama-sama kita pahami dan insyaallah aku kasih sempatan kamu kita bisa berdialog pasal pemerintah tapi campes mungkin cukup ya mak ya biarlah kita sama-sama menuangkan dulu kita kunyah kunyah dulu kalau adanya gitu kari kok baik jangan langsung di luar kok manih jangan langsung di luar dikunyah kunyah dulu bantuk orang menggunyah siriah sampai basobok pati rasanya ada orang makan pinang sampai basobok manih hujung pinang jangan baik langsung di luar itu ya mak ya dan terima kasih dan insyaallah kita akan basobok dalam kesihatan nansamo waktu nansamo dan akikato ambo muakili salakurum matugas semuanya terima kasih dan mohon pamit unduduh diri banyak maaf bila taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam mabarakatuh 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 Terima kasih. Terima kasih.